Kalau saya pribadi yang potro menggolok ini adalah benar-benar pribumi atau orang sini kemungkinan besar. Entah bagaimana versi dan cerita Anda masing-masing, terserah jenengan, tapi saya lebih mengarah ke yang potro menggolok ini adalah pribumi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya rahayu. Kembali lagi bersama tim channel Satria Wongker Fisal. Kali ini kita kembali ke Astana Serandil atau Makam Pararaja di Bumi Sumoroto. Di video kita yang lalu kita sudah ke makam pararaja yaitu tepatnya makam Kingape Mertokusumo. Dan di situ banyak sekali para raja-raja yang dimakamkan di situ. Tapi edisi kali ini berbeda, kita akan menuju ke satu makam yang terbengkalai. Disebut yaitu Makam Eyang Warok Potro Menggolo. Dan bagi saya pribadi, makam ini adalah makam asli dari Bumi Wengker. Atau bukan dari Solo atau dari Jogja. Tapi kemungkinan besar ini adalah putra wengker yang sebenarnya. Seperti apa makam itu dan seperti apa keadaan makam itu, kita akan cek bersama-sama. Karena ini penting bagi saya untuk benar-benar bisa membedakan di mana para putra kerajaan mengker dan para petinggi-petinggi Solo dimakamkan. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Itu terus channel ini. Kono gombian kan kalas. Sebetulnya babat ini babat mas Taram Gunel. Terus reyok teko. Reyok teko ini segera sudah reyok dulu. Pada itu an suruh kubeng. Iya suruh kubeng. Suruh kubeng itu turun Singosari. Makanya kalau Pak Kuyupan Suramenggolo, guna secok, aku gak nyambung. Ini guna secok itu memang mojo pahit. Ini gini. Karena khusus Pak Kuyupan kanuragan. Suruh kubeng. Ini itu perjelasan suruh kubeng. Lagi yang potro. Manggolo. Nah, sejarah ini suruh menggolo itu memang ada dua. Suruh menggolo era. Mojo pahit. Terus kalau kuyayi suruh menggolo, aku turun mas Taram. Banyak-banyak versi sebelum di Bapak Mataram. Orang-orang mojo pahit itu larinya ke sini. Era 14, 78, 78. Mojo pahit hancur. Mojo pahit lima. Perang Palaigret atau perang badan. Peralian dulu. Iya. Aku banyak yang lari ke Pono Robo. Terus kalau sebagian yang kunggu-kunggu besar, itu larinya ngetan. Termasuk Pangeran Nambi, Termasuk Nekropo Linggong, Nentang Ger. Terus yang ngareng-ngareng milis. Gitu. Nah, Mataram kan ada era-era perubahan. Suruh pemiruan peti lasan. Peti lasan. Terus yang berjalanan. Sampai kebukaan igoro? Memang kebukaan igoro. Kebukaan igoro. Terus yang masuk jenar. Mas masuk jenar kebukaan igoro. Kwi Puspo Diningrat. Iya, tak? Kwi Puspo Diningrat itu Paku Alampat, Jogja keempat. Terus Kabungan Putro. Broto Diningrat kini-kini. Kwi Bupati. Adi Pati semua rata empat. Nah, terus Adi ya didadek nih. Sri Sultan pertama ngerayuk Jogja. Oh, gitu loh. Nah, Raden Mas Panigoro. Bukati. 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 Nah, memang ada yang asli di situ. Saya udah cerita. Jadi Adi Pati yang Bukati. Gitu loh. Ini Adi Pati itu. Bukati. Kerajaan. Bukati. Setelah itu kondisi kota pertama. Itu adalah Sumoroto. Bukati ini Pak Nembahan Senopati. Si... 1625. Dimasuk lagi pelarian Sultan Agung. Dulu yang lontok. Karena itu rumahnya. Melainkan. Bukati. 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 Duh耶 humans. Budan ini... Budan account. Sekarang terbuka kan. Budan yang ilmu Bulannya... Alas Pak Rogo, Papan Candung Mucirogo, Terus diganti upon o rego plum. Denga satu itu, Punya denang sutaro. Ditandai apa. Sukoyaono, pamorelar fouraado during... Bisa ada juga yang menyebut Gang jetricannya, dan itu seribu satu empu yang mampu-mampu memang enak cerita yang disiak pedang itu memang digawin bahwa ini Danang Sutawijaya berarti kan ada di Ponorogo itu suatu bukti Danang Sutawijaya di Ponorogo terus Danang Sutawijaya lepas itu turun Atipati semua berkiri pemerintahan ya gue turun Sutawijaya era Paku Bono ketiga Ponorogo itu mengalami reses itu banyak sebetulnya ini terakhir 1859 ulang ke badan kenapa badan ini gak nih? ini kau ini aja ke badan gak nih yang Pak Otor iya gak gak Pak Otor tapi kemungkinan besar buatan mingga gak gak nih yang Pak Otor iya yang Pak Otor iya yang Pak Otor iya yang Pak Otor itu 2 Agus iya makasih serangnya biasanya mencoba ngadirin karena aku janangan berada sore di TTI sisa para maghrib sisa diketing gue medan yus ini orangnya pun cepat-cepat iya kenapa ini gumpang terlalu nalai dupo iya wis, beneran para makhluk di sana jam lima jam lima lu taruh laran segitu para makhluk mulai itu kuat hahaha soalnya sakrali kulon karaitan ini berbeda ini kuita jauh ini orangnya paham ketika ada pesa di sini kadang-kadang itu orangnya mah tergagap ini kaya aku ini ini itu hal jadi untuk jenom kaget aja sampai aku ini jenom lewat untuk jenom waktu dibukan waktu waktu ke waktu tapi ternyata kemudian aku dia siap ke orang dia kut nang dia nang di t t t t t do selamat menikmati jalan pun belum dibangun masih berbatuan beda dengan makam para raja yang sudah begitu indahnya disini ada beberapa makam tidak sebanyak yang di atas tapi memang kurang terawat kita bisa lihat kita masuk ke makam yang pertama dulu ini ada beberapa makam keluarga disini kita akan mencari makam yang potro dulu dan inilah makam yang potro manggolo kalau bagi saya pribadi ini lebih ke putra wengker atau apa ya warok bisa dibilang warok warok apa empu apa gelar yang melingkupi suatu tatanan yang disebut warok begitu terserah anda bisa dilihat di makam kayu nisan itu ada tulisan makam yang potro menggolo nisanya tidak sama satu dengan yang lainnya dan berbeda dengan yang di atas makam para raja ada yang mistis disini yaitu cerita yang kita dengar dari beberapa juru kunci dan beberapa masyarakat bahwa disini jika menjelang mahrib atau pergantian dari siang ke malam orang Jawa ngarani manjeng surup atau julung caplok kalau orang Jawa katanya sering keluar yaitu yang disebut Nogososro iya tadi ya Nogososro katanya disini sering ada penampakan Nogososro dan auranya benar-benar kuat dan auranya benar-benar mencekam kita akan mencoba kita tunggu senja mungkin beberapa jam lagi kita akan kirim doa dulu kepada yang potro menggolo ikuti terus channel ini jangan sampai di skip dikarenakan kita menunggu menjelang malam itu masih lama kita akan closing dulu tapi kita akan standby disini untuk mengambil beberapa view di menjelang petang menjelang petang atau menjelang malam hari dan sebagai tambahan untuk saya pribadi saya melihat ada beberapa makam disini yang memang era matah raman tapi dari terbengkalainya tempat ini dan perbedaannya dengan makam yang diatas makam para raja itu sangat berbeda jauh karena tidak terawat disini kalau saya pribadi bagi saya pribadi yang potro menggolo ini adalah benar-benar pribumi atau orang sini kemungkinan besar entah bagaimana versi dan cerita anda masing-masing terserah jenengan tapi saya lebih mengarah ke yang potro menggolo ini adalah pribumi disini ikuti terus cerita-cerita dan penelusuran kita ke tempat-tempat yang mungkin bisa memberi edukasi atau menambah literasi pembelajaran kita bersama dengan mengikuti channel Satria Wong Kerofesial terima kasih sudah mendukung kita kita akan cukupkan disini bila ada tutur kata dan bahasa saya yang kurang tepat saya mewakili tim mohon maaf sebesarnya akhir kata bila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu selamat menikmati 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 selamat menikmati